Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnaydi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Perjalanan menuju negeri perjanjian Allah yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapak kami di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini, tanggal 22 Maret. Judul Renungan kita, Pilih Allahmu. Ayat hafalan, Yosua pasal 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Baru-baru ini saya melihat satu usaha komersil untuk satu permainan online didasarkan pada Dongeng Yunani. Itu berbicara hal pasukan-pasukan Dewa-Dewa Dongeng, pahlawan-pahlawan, dan tamu-tamu. Apa yang ditangkap oleh perhatian saya adalah keterangan bagaimana memulai permainan. Engkau pergi online untuk mendaftar. Pilih Dewamu, kemudian bangun kerajaanmu. Wow, pilih Dewamu. Kata-kata itu, walaupun penyajian sambil lalu diiklan, menghentakkan saya menjadi ciri-ciri salah satu hal yang paling berbahaya tentang dunia kita. Dalam sebuah permainan, itu boleh jadi penting. Apa itu Dewa yang engkau pilih? Tapi dalam dunia nyata, bahwa pilihan itu menyangkut dampak kekal. Pada generasi orang-orang Israel, dikelilingi oleh Dewa-Dewa pada zaman mereka. Joshua menyatakan bahwa mereka harus memilih Allah mereka. Dia memberikan contoh seperti apa yang dia katakan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hari ini, seperti di hari Joshua, ada banyak pilihan. Tetapi ada hanya ada satu pilihan yang bijaksana, yaitu pilihan Allah yang benar. Joshua membuat pilihan yang benar. Kami akan melayani Tuhan. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih.